awalnya itu ini tanah ini dulu rumah tua sebetulnya rumah tua dia lihat ada pelang dijual terus entah kenapa dia lucu, unik dia ambil tanah terus dikantongin sama dia, terus dibawa pulang terus dia malem-malem berdoa nyokap gue berdoa banget bokap gue nanya, lo ngapain ini lagi berdoa di tangan lo apa? tanah tanah apa? itu rumah di Gandaria 8 ada yang dijual, terus lo ngapain iya, supaya kita beli supaya kita dapat rumahnya yaudah, siring berjalan dengan waktu dibelilah, tahun 2006 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati artinya itu, selamat pagi dealers, kembali lagi bersama saya Julian di Estate Dealers channel yang mengupas tuntas mengenai properti, sewa jual dan bisnis-bisnis properti lainnya, makanya stay tune terus di channel kita Estate Dealers nah, pasti para dealers juga bingung kan kenapa tadi saya pakai bahasa Jepang karena saat ini episode kali ini kita akan mengupas atau mereview guesthouse yang ada di bilangan Gandaria Jakarta Selatan dan kenapa pakai bahasa Jepang? karena guesthouse ini memiliki ambience dan memiliki atmosfer yang so Japanese dan guesthouse ini even more famous between the Japanese expatriate nah, lebih spesialnya lagi kali ini saya akan ditemani oleh teman lama saya yang kebetulan juga dia adalah pemilik dari guesthouse ini namanya Lee Anderson gak usah berlama-lama lagi yuk sekarang kita masuk let's go it if in what's up Lee? halo, apa kabar bro.. apa kabar bro... nah dealer sekarang kita sudah sama Lee Anderson salah satu owners di Gandaria Gas House yuk sekarang kita masuk silahkan ya, masuk, masuk, masuk apa kabar man.. sekarang kita sudah ada di Gandaria Gas House Nah, lo apa kabar, men? Alhamdulillah baik, men. Sehat ya? Sehat, sehat. Di pandemi ini emang benar-benar parah ya? Ya, kondisi begini, Pak. Sekarang PPKM darurat lagi. Iya sih. Kita di rumah dulu lah. Nah, kalau sebelum kita review, lo lebih nyaman pakai masker atau buka masker? Kita pakai masker nggak apa-apa, kan? Pakai masker sih nggak apa-apa sih. Oke ya? Kalau ya untuk juga menjaga protokol kesehatan, dan untuk para dealer juga jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dan cuci tangannya selalu. Betul. Apalagi sekarang variannya makin serem ya? Wah, delta itu nggak jelas, men. Iya. Benar-benar penularannya lebih cepat. Wah, udah pusing deh. Efektivitas vaksin aja jadi dipertanyakan. Wah. Waduh. That's another case, guys. Oke, sekarang kita bahas satu per satu apa yang ada di Gandaria Gas House ini. No, Gandaria Exclusive Gas House, is it? Gandaria Service Residence, itu dia namanya. Gandaria Service Residence, dari tadi padahal kita udah dikasih tau, tapi lupa terus. Gandaria Service Residence. Oke, Lee, gue mau tanya dulu nih, pertama-tama, dari tadi kita masuk, itu kita sudah ada di bagian depan. Bagian depan ya? Iya, itu bagian apa sih kalau untuk lo biasa menyebutin ini? Ini sebetulnya bagian depan ini tuh lobi utama kita. Jadi memang bisa diperuntukkan untuk duduk-duduk, nunggu, atau biasa tamu sih kita langsung masuk untuk langsung duduk di area sini sih sebetulnya. Nah, kalau dari tadi kan gue liat di depan itu apa nuansa-nuansa, ada Indonesian touching with Japanese style, itu memang sengaja dikombinasikan atau? Oh ya, emang agak fusion sih. Kebetulan yang ngedesain satu tempat ini tuh dulu bokap. Bokap tuh nggak bisa gambar, cuman dia imaginatif. Jadi suka nyoret-nyoret, dikasih ke arsitek, arsiteknya ngejadiin. Jadi ini desain sendiri? Iya. Dia gambar di kertas. Wow, ini desain sendiri guys. Makanya dealers, stay tune, jangan kemana-mana. Nanti kalian bisa ngeliat semuanya mulai dari ruangan per ruangan dan desain-desain unik yang ada di Gandaria Service Residence ini. Nah, ketika kita masuk, kita sudah ada di area yang sekarang lagi tempat kita berdiri nih. Ini area apa sih, Li? Karena kalau gue liat ya, ini bisa nyambung dengan mungkin kayak dining area kali ya? Oh betul. Jadi memang ini area, kita sebut dining area. Di sini, itu tamu-tamu kita, breakfast, lunch, and dinner semua di sini. Tapi agak multifunctional sih beberapa kali, tamu-tamu kita juga minjem ruangan ini untuk selama WFH nih. Ada yang kongkol di sini, dan lain-lain sih. Cuman memang fungsi utama ruangan ini adalah untuk dining. Untuk dining. Dan tadi lu sedikit bilang ada breakfast juga. Berarti karena namanya service residence, jadi you provide the breakfast and the dinner. Betul. Jadi memang fasilitas yang disediakan di Gandaria Service Residence itu selayaknya di hotel aja. Jadi ada breakfast, udah change of linen every day, room cleaning, everything gitu. Kayak di hotel, betul. Oke dealers, nah peluang usaha ini memang amat sangat unik. Dan lokasinya memang sudah ada di tepat di jantung ibu kota Jakarta. Lokasi tepatnya di Jakarta Selatan. Nanti dealers kalau mau datang ke sini visit, bisa langsung hubungin kita di nomor estate dealers ya. Oke. Untuk breakfast dan dining ada di sini. Kira-kira ini kalau gue lihat kayaknya ruangannya gede banget nih. Ini kalau lo ukur kira-kira ruangannya seberapa besar sih? Oh, kalau ukuran tepatnya sih? Kira-kira itu kayak, I don't know, berapa ya? Sepuluh kali delapan, maybe? Nggak mungkin, ini delapan kali tiga. Delapan? Nggak sih, lebih sih. Lebih sih, mungkin ada 30-40 meter persegi adalah ruangan ini. Cuman memang ruangan ini kalau buat dining, udah beberapa kali ganti setup. Cuman 20-20, pas tamu kita 24-26 orang sih bisa semua makan di sini. Masuk 26 orang di sini? Masuk, masuk, masuk. Ini ada beberapa meja yang kita lagi take out aja. Cuman tadinya ini lebih banyak mejanya gitu. 26 orang dengan 28 kamar yang ada di dalamnya, menurut gue sih cukup besar sih. Berarti satu kamar kurang lebih kira-kira satu orang lah ya? Iya, di sini memang rata-rata tamu itu tinggal sendiri. Oke. Berarti nggak ada yang bawa family, dia cuma datang ke sini, kerja. Datang ke sini, kerja. Ketika kontraknya habis, kembali ke negaranya. Betul, karena memang tamu kita itu selama ini eksklusif untuk Jepang. Oke. Gitu. Oke dealers, setelah ini kita akan coba ke ruangan-ruangan selanjutnya. So, stay tune ya. Let's go, Liv. Yuk. Nah, wey tinggi. Oh, ini tuh apa sih? Ini kok kayak ada buku-buku, memang sengaja lo sediain buat tamu-tamu Jepang, atau mungkin lo beli ke Jepang, atau gimana sih? Iya, ini memang banyak majalah, buku, DVD-DVD Jepang. Sebetulnya ini peninggalan, Pak. Ini hadiah-hadiah dari tamu-tamu kita selama 12 tahun. Jadi, ini punya mereka yang mereka nggak bawa kembali ke sana? Betul. Mereka tinggalin di sini, akhirnya kita pajang aja. Jadi kelihatan ada nuangsa Jepangnya, kan? Iya, ini jadi so Japanese-y. Nah, kalau misalkan di belakangnya lemari ini tuh apa tuh? Di belakang sini? Iya, ini. Oh, ini main office kita, Pak? Main office untuk manajemen. Manajemen. Untuk manajemen ini, gitu. Mau lihat? Yuk. Ya, boleh. Wah, sorry nih, gue jadi masuk-masuk ke ruangan kantor. Sorry, berantakan. Mereka kantor ya. Ini meja manajemen, betul. Ini ruangan yang sudah beroperasi selama? 12 tahun. Wow, 12 tahun. Di sini semuanya, all magic happens. Di mana para ekspatriat Jepang datang ke Jakarta. Mereka bekerja di Jakarta selama bertahun-tahun. Dan mereka mencari kenyamanan hanya di Gandaria Service Residence. Oke, so. Di sinilah kantor kita. Tapi kalau untuk, tapi kelihatannya sekarang kuasa lagi pada WFH kali ya? Iya, tampung kita sekarang lagi ada, nggak sih ada dua yang lagi kerja di kantor ya? Masih, kantornya kebetulan jauh-jauh sih. Tamu-tamu Jepang biasanya kantor di Bogor atau di Kerawang. Cuman lagi ada yang WFH juga di Kamang. Oh, di Kerawang? Iya. Tapi mereka tinggal di Gandaria? Iya. Tuh, dealer. Jadi, jika kalian nanti memiliki peluang bisnis ini, jangan lupa, service is number one. Service is number one. Yes. Jadi, mereka ekspatriat Jepang itu pada kembali ke sini hanya untuk mendapatkan kenyamanan seperti di rumah mereka di Jepang sana. Kalau soal service, nanti mungkin ada cerita lucu lanjutan nanti aja tapi ya? Nah, jangan kemana-mana, tetap stay tune. Lih, sekarang kita ke ruangan selanjutnya yuk. Yuk, yuk. Ayo, lanjut. Wah, sudah bisa bahasa Jepang nih kayaknya. Bisa, gue sedikit. Tadi sebelum mulai, gue ngapalin dulu. Nah, Lih, kita sekarang ada di area yang menurut gue udah kelihatan banget sih, kelihatannya emang tempat buat duduk-duduk, nongkrong, atau mungkin buat cheat chat. Ini kita ada di ruangan, ada di area apa sih? Ini kita sebutnya sih common area ya, di sini. Di sini emang ada tempat-tempat duduk, ada kolam koi, ya kan? Terus ini kalau lihat pintu-pintu, ini pintu-pintu kamarnya, Pak. Gitu. Oke, berarti di satu lantai ini ada berapa kamar nih? Satu lantai ini, jadi total kita itu sekarang punya 28. 28, ya. Terbagi dari dua lantai ya. Jadi di sini setengahnya, 14. Oh, oke. So, 14, bawah, 14, atas. Betul. Nah, kalau misalkan berarti kalau si klien-kliennya tadi, si Jepang-Jepang tadi, kalau mereka habis pulang kerja, biasanya mereka nongkrong di sini? Mereka itu bisa nongkrong di dining area tadi, biasanya kalau dinner sambil nge-beer, atau mereka suka duduk-duduk di sini. Mau duduk? Mau dong gue ngerasain, dimana? Enaknya di sini atau di sana? Enak di situ, sis. Oke, sip. Gue duduk di sini, ngerasain jadi orang Jepang sehari. Wah. Oke, Lee. Nih, sebelum gue mau nanya-nanya, banyak sih sebenarnya yang mau gue tanyain ke lo. Gue boleh buka masker nggak sih? Tadi kan kita udah antigen ya? Udah, udah. Gue sudah antigen, gue sudah vaksin dua kali, dan alhamdulillah. Udah gue. Alhamdulillah. Dapet. Gue langsung, gue soal vaksin itu gue nggak pikir dua kali, gue yakin pemerintah pasti menganjurkan untuk warga negaranya yang terbaik, jadi gue vaksin. Betul. Pasti mereka harapkan yang terbaik lah. Pasti. Supaya kita bisa kembali hidup kembali. Iya, gue kangen, men. Kembali berjalan. Kembali hidup normal. New normal ini kayak, ya, sesuatu yang baru tuh aneh. Aneh. Aneh banget. Nah, balik ke Gandaria Service Residence ini, gue pengen tanya, ini tuh tadinya apa sih? Gedung ini tuh tadinya apa? Bokap lo tuh bangun dari nol kah? Dari tanah dia jadiin gedung ini atau gimana sih? Awalnya, awalnya itu, ini tanah. Tanah yang nyokap gue kan dulu suka lari pagi. Iya. Dia ngeliat. Ini dulu rumah tua sebetulnya. Oke. Rumah tua dia liat, ada pelang dijual. Terus entah kenapa, dia lucu unik. Dia ambil tanah, terus dikantongin sama dia, terus dibawa pulang. Terus dia malam-malam berdoa, nyokap gue berdoa banget kan. Bokap gue nanya, lo ngapain? Iya, ini lagi berdoa di tangan lo apa? Tanah. Tanah apa? Itu rumah di Gandaria 8, ada yang dijual. Terus lo ngapain? Iya, supaya kita beli. Supaya kita dapet rumahnya. Kode keras. Kode keras tuh. Waduh, bokap gue langsung. Ya udah. Tiring berjalan-jalan waktu, dibeli lah. Tahun 2006. 2006. Oke. Dibeli, terus ambur dulu 2 tahun. Kita amburkin jadi tanah kosong aja dulu 2 tahun. Oke. Terus pas 2008, kebetulan waktu itu bokap gue itu tuh masih ada beberapa rekanan sama pesan-pesan Jepang. Oh. Yang dapet bocoran kalau proyek dari Jepang, proyek Jepang tuh banyak di Jakarta dan di Indonesia. Ya, jadi dapet lah bisikan. Gue kenapa gak bikin guest house untuk orang Jepang? Iya. Jadilah ini. Nah, dealer. Buat kalian yang masih baru mau mulai bisnis, visionaris itu juga perlu ya? Maksudnya, insting bisnis itu juga perlu. Insight, betul. Si om, ini kalau gue manggilnya si om ya. Si om ini, dia bisa melihat bagaimana bisnis itu akan datang ke dia ketika ya bisnis itu belum ada. Hanya mungkin dari bisikan dari temennya atau mungkin dari masukan-masukan orang lain sehingga dibikinlah Gandaria Service Residence ini. Nah, Lee, disini tuh ada spot tempat ikan koi. Setau gue memang kalau di, apa ya, di Chinese believers gitu ya, koi itu ngebawa keberuntungan. Nah, kalau menurut lo, lo nanggepin seperti itu, memangkah lo perlu itu keberuntungan atau memang hanya hard work aja yang matters gitu? Yang matters, I think it's a little bit of both lah. Lo hard work tanpa keberuntungan juga ada titik bentoknya, tapi kalau misalkan keberuntungan doang tapi nggak ada hard worknya pun, keberuntungannya pun nggak maksimal. Iya, makanya disini ada si koi. Lo tau nggak sih jumlah ikan koi disini ada berapa? Gue nggak tau, tapi dulu ada cerita lucu nih. Jadi dulu gue punya tamu Jepang. Namanya, dia lo akrab dipanggil Om Doyok. Om Doyok, orang Jepang? Orang Jepang. Doyok, lah. Tapi dia ngomong bahasa Indonesia itu lancar banget. Hobinya dulu, dia tinggal disini itu 6 tahun. 6 tahun dulu tinggal disini. Lama, nih, lama. Dan itu spot yang lo dudukin itu spot kesukaan dia. Dia selalu duduk disitu ngebir sambil ngerokok, ngeliatin ikan berjam-jam ngelamun aja. Dan dia itu paling hafal sama ikan. Ketika ada satu ini misalkan mati atau apa, dia bisa ngetop ke kantor, nanya, Oh, ikan yang warna ini, palanya kayak gini, mana? Mati ya? Dia aja lebih hafal. Tapi itu mati, pada saat itu emang mati. Tapi setiap kali ada yang mati atau ada yang apa, dia hafal. Ada yang baru pun dia tau. Tiap hari kalau dia ada disini. Gue menurut gue ikan koi udah sama semua sih. Iya, keliatannya sama semua. Lucu, Tore. Tapi 6 tahun, Gue ngeliat dari sisi bisnisnya ya, 6 tahun, Dia straight 6 tahun tinggal disini atau dia come and go, come and go? Mungkin beberapa kali keluar kota doang. Apalagi yang long stay ya. Ada yang sampai 8 tahun pun ada. Yang 8 tahun masih disini nggak? Sekarang udah nggak. Rata-rata udah berpensiun orang-orang itu. Jadi udah kembali ke asalnya. Negaranya. Wow. Dealers, 8 tahun. Kalau kalian punya manajemen yang lebih baik dari Lee, Kalian bisa coba untuk, Ya paling tidak bikin apa kayak marketing plan, Sort of marketing plan kayak gitu ya. Bagaimana cara menjadi bisnis owners or guest house yang baik? Ada kunci-kuncinya lah itu. Itu ada kunci-kuncinya? Ada. Nah, ini dia rahasianya. Kalau menurut lo, Nili, Kira-kira apa sih yang sudah dilakuin nyokap, bokap lo Sampai bisa mempertahankan ini Lebih dari 10 tahun? Oke, yang pertama Itu Khususnya untuk tamu-tamu Jepang itu kebersihan. Contohnya tuh apa? Maksudnya kayak Kalau sapu-pel kan standart ya? Sapu-pel bisa 2-3 kali sehari. Sehari 2-3 kali? Iya, bisa. Seliling. Ya, kamar mandi nggak boleh kotor sama sekali. Jadi, kamar mereka harus kayak kamar baru setiap hari. Mereka tuh manja. Mereka, nah, poin kedua gue setelah kebersihan adalah empati. Empati. Lo harus bisa berempati dan harus bisa ngetreat them as keluarga. Itu sih. Soalnya kan kita mikir gini, Mereka itu sudah jauh dari negaranya, Mungkin jauh dari keluarganya. Iya, pasti. Banyak yang ninggalin anak istrinya di Jepang, ya kan. Pada saat mereka datang ke sini, mereka sendiri. Dan memang mungkin kultur mereka cukup individualis, ya. Cuman kita pengen mecahin itu. Kita pengen mereka merasa tuh at home. Dan so far, Itu yang bikin mereka mau stay sampai 6 tahun, 8 tahun. Rasa-rasa kekeluargaan itu. Bahkan sampai sekarang pun masih email-emailan kok kita sama tamu-tamu kita. Wow. Pernah nggak lo kalau misalkan lo udah ke Jepang belum nih? Udah. Ketemu sama... Pas gue ke Tokyo, gue ketemu sama si Om Doyok itu. Sampai si Om Doyok? Betul. Pas dia pengen. Soalnya dia rumahnya sekitar sejam dari Tokyo lah. Waktu itu gue janjian ketemu sama dia. Semoga Om Doyok nonton ya. Untuk sirkulasi udaranya sendiri, Lo disini pake... Selain ini kan, Ini kan pasti di atas udah ada sirkulasi udara nih. Yes. Untuk bikin ruangan ini sirkulasi udaranya baik, Lo pake apa? Lo pake ada cerobong kah? Atau lo pake... Enggak, cuma yang di atas itu aja. Sama, paling kan kita bantu pake pipas. Pake kek udar. Cukup baik sirkulasinya gitu. Dan disini gue juga ngerasa, Rumah ini tuh dealers, Kalo kalian nanti dateng, Kalo kalian nanti showing nih, Rumah ini tuh wangi. Wangi banget. Oh iya. Nah, wanginya itu, Gue gak tau ini wangi apa, Cuman kayaknya memang kayak wangi sen gitu ya. Betul. Ya, itu juga menarik. Wangi-wangian itu, Nemu gak sengaja kita di Bali. Di Bali? Jadi kita lagi jalan, Ada orang jual botol-botol apalah, Kita gak tau. Kita liat kan, Kita buka. Ini apa? Oh, aromatherapy. Udah kita buka kan. Kita cium. Wangi, namanya cempaka kraton. Cempaka kraton. Iya. Catet. Adanya itu. Dan itu kita ketemu di Bali, Yang jual orang Arab. Aneh deh. Yang jual orang Arab tapi di Bali? Iya, aneh kan. Logatnya gimana? Logat Arab apa logat man? Aneh, aneh deh. Itu kita juga rada bingung sih bisa ketemu dia. Akhirnya kita beli, Dan sampai sekarang kita pesen dari Bali. Dari si orang Arab ini? Iya. Sampai sekarang. Wah, emang niat sih. Bokak gue emang. Lumayan. Emang niat. Dia kalau yang detail kecil-kecil gitu lumayan niat. Iya, tapi lu sadar gak sih kalau lu bikin sesuatu, Either usaha lu gede atau kecil, Dan dealers, Lee ini juga pengusaha, Nanti kita akan review pada saat yang tepat, Usaha apa sih Lee ini. Cuman untuk saat ini kita bahas, Gas House ini dulu. Kalau usaha itu memang gak boleh sengah-sengah kali, Lee? Gak boleh. Lu harus, Total all in, Masuk, Lu basah-basah deh, Kasarnya kayak gitu kan ya? Jadi makanya bokap tu tuh bener-bener sampai sedetail-detailnya, Sampai sewangi-wangian untuk rumah ini, Dia pikirin, Dan diambil dari Bali. Gila, men. Mantep sih. Dan gue denger juga nih, Lu juga tinggal di sini kan? Oh iya, sekarang gue tinggal di sini. Kalau kamar lo nih di antara semua kamar, Kamar lo di sebelah mana sih? Ujung situ tuh. Di ujung bawah nih? Hmm. Oh. Ujung bawah. Oke, oke, oke. Kamar gue di ujung bawah situ. Dan kamar-kamar ini standartnya tuh ukurannya 24 meter persegi ya. Itu yang paling kecil? Iya, yang standart. Nah, cuman memang kalau kamar gue di situ, Tadinya ada dua kamar. Awalnya kita tuh punya 32 kamar. Cuman karena gue pindah ke sini, Gue jebol lah. Akhirnya kita ngurangin kamar. Jadi lu punya dua space itu? Iya. Kayak satu-satu bedroom apartment lah ya? Kayak studio lah. Iya. Studio apartment gitu. Ini dulu berdiri sebelum ada apartemen-apartemen itu. Gendaria Heights. Gendaria Heights. One Park belum ada. Jadi semua dulu tinggal di sini. Budan itu dulu full. Full? Mungkin expatriya tuh sampe ngantri-ngantri kali. Oh iya. Iya. Dulu kita 32 kamar. Mungkin selama 3-4 tahun tuh full-full. Kalian bayangin dealers. Pundi-pundi cuannya kurang cuan apa lagi. 5 tahun full. Oh, kalau per kamarnya kira-kira harga berapa sih, Lih? Untuk sewanya nih. Lu sewanya apa? Per bulan kah? Per minggu kah? Kita ada daily rate. Daily rate. Jadi lu bisa sewa harian di sini? Bisa. Oke. Cuman memang rata-rata mereka long stay kan. Tapi kalau daily rate kita di Rp. 675.000. Rp. 675.000 daily rate. Tentunya ya seminggu, sebulan, setahun. Itu pasti ratenya ada diskon lah di situ. Ada diskon. Oke. Kalau dasarnya itu. Wow. Dealers. Hitung sendiri. Itu yang kalian dapatkan ketika nanti kalian memiliki tempat ini. Dan pastinya dengan harga offering yang cukup fantastis ini, hanya anak sultan yang bisa beli. Oke, Lih. Nah, ini dari sekian banyak lele. Ah, lelele kan. Koi lo ini. Sorry, sorry. Gue kan biasa di kampung. Nah, tiba-tiba gue ngeliat koi ini. Gue boleh nggak sih ngasih makan? Ini udah makan belum? Boleh, boleh, boleh. Biasa keponakan gue yang paling rajin ngasih makan. Ada jam-jam makannya nggak sih? Ada sih, cuman nggak apa-apa. Buat sih paling kayak ngasih, ya sedikit lah gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kelihatannya sih udah gendut-gendut nih si koi. Lagi pada lapar juga kayaknya. Makanannya sebelah. Di sini? Oh, oke, oke. Nah, ini ya makannya, Lih. Yoi. Nah, gue buka dulu ya. Nah. Pagi, jangan dimakan. Gue sih sebenarnya lapar sih. Ntar kita makan bakmi aja di depan. Oh, mantap, mantap, mantap. Wait, wait, wait. Ngomong-ngomong bakmi, gue ada sedikit info nih. Di area Gandaria Service Residence ini, terdapat juga area usaha yang saat ini dijadikan tempat makan yang sangat cozy. Namanya Bakmi Kusuma. Yang juga sudah terkenal sebagai hidden gem bakmi di area Gandaria. Area ini juga sudah termasuk di dalam luas tanah Gandaria Service Residence yang dijual. So, jika dealers membeli properti ini, area usaha ini bisa dijadikan usaha sampingan yang tentunya akan menambah pundi-pundi cuan kalian. Sekarang, kita kembali ke video. Lih, gue mau lihat dong di sini tuh ada tipe apaan aja sih kamarnya. Sebenarnya kan kalau di hotel kan biasanya tuh ada standar, deluxe, kalau di sini tuh ada kayak gitu-gitu juga? Ada, ada. Ada tipe apaan aja sih? Kita paling dua lah ya, ada standar sama deluxe. Standar sama deluxe. Standar kan tadi lu bilang kan luasnya kurang lebih 24. Berarti deluxe-nya kurang lebih dua kalinya? Enggak, gak nyampe. Kalau deluxe-nya itu mungkin sebetulnya yang 30. Oh, 30. Cuma kalau kamar gue yang 48. Oke. Tapi nanti kamar lu gue boleh lihat ya. Berantakan, gak apa-apa ya. Namanya juga laki-laki. Ya, begitu. Kalau gitu kita lihat kamar yang standar dulu. Yuk. Gue pengen tahu. Ini berarti kamar? Ini kamar standar. Ini standar. Oke, luasnya? 24, gue dulu ada ya. 24. Ya, sekitar 24 meter persegi, betul. Udah un-suite bathroom. Jadi semua kamar itu udah ada kamar mandi di dalam. Kamar mandinya di dalam. Wah, ini secukup luas sih untuk satu orang tinggal. Satu orang tinggal, betul. Sebenarnya berdua juga bisa. Nah, kalau untuk fasilitas yang tadi, untuk lebih dipertegas lagi ke rilas, di sini, di Gandaria Service Residence, lu kasih fasilitas apaan aja sih selain yang udah ada di kamar ini? Kayak tadi kan ada Wi-Fi dong? Ada. Ada ya? Wi-Fi udah ada. Itu kabelan juga masih ada. Soalnya zaman dulu kan masih banyak yang pakai kabel ya. Terus spray dicuciin. Spray dicuci, diganti setiap hari. Anduk diganti setiap hari. Selain kayaknya hotel lah. Nah, kalau untuk channel TV sendiri, tadi gue pertama kali masuk, gue melihat ada... NHK? Iya, emang sengaja disediakan. Kita menyediakan channel NHK di semua kamar. Soalnya itu request dari tamu. Harus ada channel NHK. Jadi ya Jepang, makanya kenapa Gandaria Service Residence ini sangat... Menurut gue sih lumayan famous ya among Japanese expatriate. Karena gue juga ada beberapa klien yang dari Jepang, yang tinggal di Gandaria. Ketika mereka gue offering untuk tinggal di Gandaria Service Residence ini, mereka tahu, Oh, Gandaria Service Residence ini memang sudah cukup punya nama ya. Jadi dealers, ini tempat bukan kaleng-kaleng. Ini memang usaha yang legit ya. Memang usaha ini sudah berjalan 12 tahun. Kalian tinggal terusin aja. Kalian tinggal perbaiki. Atau memang kalau ada yang kurang. Ya kan, kalau sekarang kan formulanya ATM. Mati, tiru, modifikasi. Ketika kalian sudah punya ini, kalian tinggal modifikasi. Dan apalagi ya, tinggal dikembangin lagi ya. Dikembangin sih betul. Oke, sekarang ini kan kamar yang standar nih. Berarti tadi kan lo bilang ada standar, ada deluxe. Yes. Tapi sebelum di verse, kalian kita lihat-lihat ke atas. Kalian pasti pengen lihat kan, kamarnya Lee itu kayak apa sih? Pasti penasaran banget kan. Karena info ya, katanya, kamarnya Lee ini 2 unit di bandit 1. Jadi harusnya jadinya lebih besar. Boleh ya, Lee ya? Boleh, boleh. Sorry ya, tapi kalau berantakan ya. Enggak apa-apa. Sudah kayak, apa sih? Kayak suatu kehormatan bisa melihat kamarnya Lee. Enggak pernah-pernahnya sebelumnya. Let's go, Dior. Yuk. Yuk, Lee. Nah Lee, dari tadi gue melihat tuh ada kayak apa sih lukisan-lukisan, terus ada namanya di bawah, ada tahunnya itu apa sih? Oh ini yang tadi gue sempat bilang. Ini hadiah-hadiah dari tamu-tamu kita yang dulu stay sama kita di sini. Ini semuanya dari tadi nih? Iya, dari tadi. Kalau misalkan tadi lihat ada lukisan-lukisan, ada puzzle-puzzle. Nah, ini pasti kamar lo. Let's go. Kamar yang berantakan itu. Oke dealers, ini dia kamarnya Lee Anderson. Sebenarnya kita di sini hanya pengen kasih tahu, di sini ada beberapa tipe luas kamar yang tadi udah disebutin. ada 28, ada 30, dan kamarnya Lee ini kurang lebih sekitar 48 sqm. Jadi ada pilihan beberapa kamar. So dealers, mari kita lihat kamarnya Lee. Yuk, Lee. Nah, gue buka sepatu dulu nih. Kalau nggak, biar bersih. Let's go. Nah, ini kamar gue. Sorry ya, berantakan. Ini gede, man. Lumayan. Kalau lebih rapi, makin gede lagi kelihatan deh. Ada trompet, ada gitar. Wow. Nah, kalau dari kamar lo sendiri ini, ini pastinya lo sebagai owner juga dapat fasilitas itu kan? Maksudnya, kamar dibersihin, apa segala macam. Pasti dong lo yang punya. Iya kan dealers? Enggak sih, biasanya disuruh bersihin sendiri. Disuruh bersihin sendiri. Makanya nggak bersih-bersih banget. Nah, kalau kamar lo ini berarti gabungan antara dua tipe standar. Yes. Lo dari lahir berarti di sini ya? Enggak, enggak. Gue nggak dari lahir di sini. Gue tuh pindah ke sini mungkin sekitar 3-4 tahun yang lalu. Oh, baru. Baru. Cuman memang dari tahun pertama ini dibangun, tahun 2009, gue udah ke sini terus. Minta makan. Soalnya lumayan. Dulu kan emang ada yang masak di restoran Jepang kan. Jadi ya daripada makan di luar, makan di sini. Tuh, guys. Even you have money, you still gotta save some. Exactly right? Nah, Li. Kalau misalkan setelah dari sini, kita akan ngebahas semua apa yang nanti fasilitas lainnya yang ada di atas. Boleh. Itu kalau nggak salah, tadi gue udah lihat-lihat ya ada gym, ada function, ada beberapa kamar juga. dan ada satu tipe unit dengan luas yang berbeda. 30-an lah. 30-an ya kurang sama dia. Oke. So, dealers, jangan kemana-mana, stay tune. Sekarang kita lihat ke atas. Let's go. Nah, Li. Nix kan sebelum kita naik ke atas nih, gue ngeliat di sini ada kayak, I don't know, banyak via sepeda. Emang fasilitas kah? Atau memang nggak sengaja lu taruh? Atau gimana? Jadi memang di area bawah tangga ini, itu kita ada dua tangga. Di dua-duanya itu kita punya storage room ya. Itu untuk nyimpen alat-alat kebersihan, dan sebagainya. Itu soalnya kan linen kita semua di situ. Nah, di sini emang kita taruhin sepeda, fasilitas untuk si tamu-tamu Jepang kita. Jadi mereka kalau misalkan mau ke supermarket, atau mau kemana, mereka sering pakai sepeda. Mungkin biasa kali ya, negara mereka kan banyak jalan, banyak naik sepeda. Jepang setau gue emang suka jalan, suka naik sepeda. Betul. Oke, sekarang kita langsung ke atas, yuk. After you. Thank you. Wah, ini kalau ditambahin lift, tambah oke kali ya lift. Oh, bangunan ini sebetulnya, itu strukturnya dibikin untuk bisa mengakomodir 3 lantai. Jadi sekarang kan 2 sama finish rooftop. Tapi kalau misalnya ada pembeli mau ngebangun lantai 3, strukturnya support kok. Mereka bisa bikin 1 lantai lagi. Nah, kalau sekarang nih kita udah sampai di area di mana gue bisa ngeliat kayak ada treadmill, ada sepedahan gitu, dan ada kayak bale-bale gitu. Ini sebenarnya area apa sih? Nah, ini tuh sebetulnya kita sebut tatami room. Tatami room? Tadinya, ini tuh area untuk duduk-duduk, baca-baca dan duduk. Pakai tatami? Iya. Jadi emang kita setting kayak gitu, tadinya. Cuman, kadang-kadang kan, terutama di WFH ini, ada beberapa tamu kita kan butuh space-space lebih, yang mungkin mereka suntuk juga di kamar doang gitu ya. Jadi alat-alat gym ini tadi di ruangan lain. Kita pindahin ke sini, ruangan itu kita jadiin tempat kantornya dia. Oh, jadi bisa. Emang kita switch around gitu sih. Bisa di adjust by request aja gitu ya. Enak sih lo di sini, bisa ngeliat ikan koi juga, dan sirkulasi udara di sini, dealers, emang sangat baik. Jadi angin dan udara segernya emang kerasa banget sih. Nah, dari ruangan ini kita mau kemana? Itu ruangan apa sih? Oh, yang di sana? Nah, itu tuh function room-nya. Tadinya itu bisa untuk meeting, bisa duduk-duduk juga. Tadinya alat-alat gym sama kursi pijat tuh di situ. Oh, alat gym itu di sana. Cuman karena memang by request, jadinya dipindahin. Tadi kan udah tuh 24 di 48. Satu tipe kamar lagi, ada tipe kamar yang 30. Itu sebelah mana? Ini di belakang persis nih. Mau liat? Yuk! Nah, ini kamar yang tadi lu bilang ya? Yang kurang lebih 30-an lah. Betul. Mau masuk? Yuk, kita buka. Wow! Gede kan? Beda? Gede sih. Yang kayak tadi gua bilang, studio di apartemen sekarang aja cuma sekitar 20-22 aja itu udah studio. Udah ensuite juga pasti yang udah ada toiletnya. Yes, toilet semua, lemari. Ini perang lebihnya kayaknya 34-34 gitu ya? Ya, sekitar 32-34 kalau yang ini. Betul. Yang sebelah yang 30 bulet tuh. Jadi memang ada beberapa kamar yang ukurannya tuh gak seragam. Karena memang dari bentuk bangunannya. Cuman kita kategorikan sebagai deluxe itu yang di atas 30. Oh, deluxe itu di atas 30. Untuk kamar ini dengan luas 34 square meter, ini sudah menjadi salah satu pilihan dari dua kamar yang dari tadi kita sudah lihat. Dengan kamarnya Lee dan kamar standar tadi. Ini tipenya berarti deluxe ya? Ya, kita sebetulnya deluxe. Dan sudah ada kamar mandi. Kamar mandi juga gede kan? Lumayan. Iya. Kamar mandi cukup gede. Ini lemari. Lemari. Ini sih lumayan sih. Gede banget kan? Lumayan. Oh, ada safety box. Yes, ada semua kamar ada safety box ya. Ada jemuran. Selayaknya hotel lah. Emang kita konsepnya gitu. Nah, nextnya kita punya ruangan apa atau area apa lagi? Gue pengen nunjukin lo atas sih sebetulnya. Iya, ada sedapan sih. Di rooftop. Jadi kita di atas tuh rooftop ada dua gazebo. Itu biasa tamu-tamu kita suka duduk-duduk, rong-rong, ngebir di situ. Atau kita ada mesin barbecue. Sekarang lagi dipakai sih. Cuma mesin barbecue itu kadang-kadang tamu izin. Eh, gue ngundang temen-temen mau bikin barbecue-an boleh nggak? Boleh. Ngundang temen. Boleh. Sekarang kita mau ke rooftop nih. Yuk, naik yuk. Panas, nggak apa-apa ya? Aduh. Nanti gue hitam lagi. Iya, nggak apa-apalah. Dikit. Iya. Yuk, let's go. Nah, Li, ini apa gazebo yang pertama ya? Yes, ini gazebo yang pertama. Dan ini rooftop-nya. Emang ini udah set up, finish rooftop. Yang tadi gue bilang, struktur bangunan ini tuh sebenarnya bisa support tiga lantai. Jadi kalau mau nambah satu lantai lagi, disini bisa. Ini gazebo pertama. Itu gazebo kedua. Kita duduk disana aja yuk. Yuk. Salian ngobrol-ngobrol biar enak. Wah, Li, ini enak banget sih disini. Udaranya emang... Seger ya? Seger. Adem banget sih, lumayan. Apa untung lagi nggak terlalu panas-panas banget ternyata ya? Iya sih. Tapi kayaknya mau hujan, tapi cerah. Wah, polusi, Pak, Jakarta. Waduh. Gue ada yang mau tanya-tanya nih, kalau untuk di area sini, udah ada apaan aja sih? Maksudnya dekat sama rumah sakit, sekolah. Oh, fasilitas. Oh, lah. Kira-kira untuk area sini, area gendaria. Banyak. Gendaria itu tuh strategisnya gini. Kalau rumah sakit, disitu ada rumah sakit Pertamina. Ada Pertamina. Ada rumah sakit Muhammadiyah ya, kalau nggak salah. Muhammadiyah. Di situ ada rumah sakit gendaria, RSPI juga nggak jauh, ya kan? Jadi sebenernya kalau rumah sakit banyak. Sekolahan. Sekolahan tuh disitu ada lab school ke Bayoran. Ya kan? Ada kampus Muhammadiyah. Ya kan? Ke Mustopo juga nggak jauh. Iya, Mustopo juga nggak jauh. Sekolahan. TK ada beberapa di Barito situ kan? Sama di Lamandau tuh ada TK-TK juga. Dan kalau mal, kita ke Gandaria City deket. Ke Pondok Indah deket. Iya kan? PIM. Senayan pun juga deket. Sebenernya emang enak sih ya. Sensi, PS. Sensi, PS, segala. Nggak terlalu jauh kemana-mana. Blok M. Blok M juga deket. Lo kalau ke Jakarta, nggak ke Blok M. Jadi lo belum ke Jakarta sih. Tapi kalau misalkan untuk, itu kan tadi kan dari sisi fasilitas ya. Kalau misalkan untuk bangunan ini sendiri, security-nya itu sampai sejauh mana menunjukannya. Maksudnya apakah ada si skamling, kalau gue tau yang si skamling ya. Si skamling yang keliling 24 jam atau memang di gedung ini sudah menyediakan pos-pos security yang memang dijaga 24 jam gitu. Oke. Jadi kalau untuk daerah Gandaria sendiri, memang ada keamanan lingkungan. Itu satu, ya kan. Tapi khususnya untuk daerah Servis Residence, kita emang ada staff, ada security 4. Diroling selama 24 jam. Jadi setiap hari itu keamanan 24 jam. Kak Polsek, eh Polsek Taman Puring juga deket banget. Oh iya, di situ ya? Di situ persis, di Taman Puring. Jalan kaki nyampe. Jadi pokoknya untuk ekspat-ekspat lo yang ada di sini, mereka pasti ngerasanya aman. Aman. Itu sih yang paling penting. Keamanan sama fasilitas. Satu lagi nih, Li. Ini yang mungkin buat dealers yang akan berinvestasi atau baru mau berinvestasi. Kira-kira, lo kan sekarang nih, lo punya guest house nih. Sekarang lo punya, lo pasti ada kompetitor. Kompetitor lo tuh bukan kompetitor kecil-kecil pastinya. Kalau lo bisa lihat nih, di belakang lo nih ada apartemen Gandaria. Segeda itu. Ada one part, ada Gandaria Heist, nah strategi lo atau mungkin cara lo gimana sih biar bisa tetap-tetap eksis, tetap-tetap berjalan gitu. Maksudnya ada strategi apa yang lo mungkin dari digital kah atau mungkin konvensional, masih nyebar-nyebar flyer atau gimana sih? Kalau dari kita, sebetulnya kuncinya gini. Kuncinya adalah di rasa homie dan hubungan baik dengan tamu. Sebetulnya, jadi memang selama ini kita berjalan, tadi kan saya udah bilang tuh, ada tamu-tamu yang 6 tahun, 8 tahun, 4 tahun gitu kan. Mereka itu nyaman tinggal di Gandaria Service Residence, karena di sini mereka di treat sebagai keluarga. Dan itu yang nggak bisa, satu unsur yang nggak bisa mereka dapatkan di apartemen. Ya kan, kalau di apartemen ya udah, dia tinggal sendiri aja, bebas gitu loh. Tapi kalau di sini diurusin makanan, secara kebersihannya juga kita bersihin terus. Berarti tuh kayak pendekatan ini ya, pendekatan lebih ke apa, emosionalnya. Betul, ada just an emotional attachment antara kita dengan tamu-tamu. Bahkan makanya tadi gue bilang kan, sampai sekarang pun kita masih suka email-emailan sama tamu-tamu kita. Tapi kalau untuk website-nya sendiri, lo ada? Ada, ada website-nya sendiri, betul. Jadi memang selain kalau misalnya kita mau ngincer target market yang di luar expat-expat Jepang ini, sebetulnya memang bisa digenjot lebih keras lagi di digitalnya. Mungkin Facebook, Instagram, banyak lah di situ. Dan itu ada semua, Facebook, Instagram. Ada, ada. Nah, Gandaria Service Residence ini memang masih eksis sampai sekarang ya. Cuma memang marketing strateginya bisa dibilang kita lebih banyak fokus ke tradisional. Kenapa? Karena dari target marketnya sendiri, dari segmentasi pasarnya sendiri, lebih efektif dengan cara seperti itu. Soalnya kan kalau kita let's say blast ads di Instagram, di Facebook, apa segala macam, ada pasti impactnya, untuk awarenessnya ada. Cuma memang untuk tamu-tamu Jepang yang dari luar mau ke sini, lebih efektif melalui email kepada perusahaan-perusahaannya, gitu. Ya, gue rasa akan sangat repot untuk mereka, kalau misalkan mereka harus ngecek sendiri, ke Instagram, ngecek website. Mendingan mereka sudah tahu dapat informasi dari HRD kantornya, yang sudah transporti, lu stay di mana, di situ lingkungannya seperti apa, keamanannya seperti apa, fasilitas apa yang disediakan. Betul. Masih sudah rekomen. Nah, makanya buat para dealers, jika kalian ingin datang melihat bagaimana keadaan realnya, di Gandaria Service Residence ini, kalian bisa menghubungi ke nomor estate dealers, dan nanti kalian akan ditemani langsung oleh salah satu dari marketing estate dealers, atau marketing bumi properti, dan kemungkinan jika kalian beruntung, kalian juga bisa langsung bertemu dengan owner-nya. Yes. Nah, dealers, ini yang paling ditunggu-tunggu dari tadi. Berapa sih harga jual dari unit properti Gandaria Service Residence ini? Kita dengar langsung dari owner-nya. Pli, harganya berapa sih ini? Penasaran gue dari tadi, gue pengen tahu harga dengan bangunan ini, tanah ini, lokasi ini, dengan segala fasilitas yang dari tadi kita sudah bahas semua. Dan bisnis berjalan ya? Dan bisnis yang sedang berjalan, harganya berapa sih? Kita open di 65. 65 miliar. Oke, dealers, ini open-nya di 65 miliar. Masih nego nggak li? Bisa lah, tipis-tipis. 100 juta gitu. Masih bisa nego. 100 juta. Tapi saya yakin juga kalau misalkan para dealers hitung-hitung dengan bisnis yang sedang berjalan saat ini, beberapa pendapatannya, nanti kan juga pasti bakal dibuka semua oleh Bisa, bisa. Pasti kita akan ngobrol. Kira-kira investasinya seperti apa, jadi nanti dealers bisa hitung-hitung sendiri kira-kira berapa penawaran yang cocok untuk Gandaria Service Apartment ini bisa langsung disampaikan ke kita atau mungkin nanti kita bisa langsung set meeting sama owner-nya atau mungkin pihak yang ditunjuk oleh owner-nya. Nah, kita udah selesai sekarang. Dari tadi kita udah muter-muter, Li, thank you banget. Thank you banget juga. Udah datang. Udah, bolehin kita datang ke sini. Dan untuk para dealers, terima kasih sudah stay tune dari awal sampai akhir ini. dan semoga kalian di rumah tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Jika nggak perlu-perlu banget keluar, stay aja di rumah. Patuhi protokol kesehatan. Semoga tetap semangat. Tetap semangat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share jika informasi ini bermanfaat. Dan jangan lupa stay safe. Dan terima kasih Li sekali lagi. Thank you. See you on the next video of Estate Dealers. dan salam Estate Dealers. Sub indo by broth3rmax